Intro Putri Dea tidak lama lagi akan menikah dengan Abdul Aziz Anak pengusaha batubara asal Kalimantan Timur Menjelang pernikahannya, mereka menggelar prosesi adat mempendredui atau mempetuada Dalam prosesi tersebut, keluarga calon suami membawa hantaran untuk calon pengantin wanita Keluarga Abdul Aziz membawa koper berisikan gepokan uang yang diketahui bernilai 2 miliar rupiah Sesuai permintaan Putri Dea Putri Dea atau Putri Isnari menyampaikan permintaan uang panai sebesar 2 miliar rupiah itu Ketika prosesi lamaran pada Juli 2023 lalu Permintaan Putri sempat menjadi perbincangan warganet Banyak yang menyebut pelantun doaku itu wanita matre atau materialistis Namun, saat hadir dalam podcast Irfan Hakim pada Agustus 2023 lalu Putri tampak tidak mau ambil pusing dengan perkataan orang lain Putri kemudian menjelaskan bahwa ia sudah berdiskusi dengan calon suaminya Tentang uang panai 2 miliar tersebut Ia mengaku kepada Abdul Aziz bahwa dirinya membutuhkan uang dan mencari pria mapan Beruntungnya, Abdul Aziz menyanggupi permintaan Putri Putri kalau ada orang, ada orang yang ngomong gini misalnya Misalnya, ala Putri maaf ya, matre gimana? Gak apa-apa, aku jawab, aku lagi jawab Zaman sekarang, ada orang matre, ini wanita goblok Realistis kan mak? Gak usah munafik Gak usah munafik Kalau ada yang ngomong, Putri matre jawab Iya Emang segampang itu nyari harta Gila Putri belum ke diet Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih